Halo, apa kabar semua? Salam dan bahagia, dalam video ini saya akan membahas tentang materi membuat mocap, prototipe, sketsa, dan storyboard. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini, diharapkan dapat, 1. Menyusun konsep berkarya seni rupa berdasarkan isu-isu yang dihadapi dengan menggunakan konsep dan tahapan desain thinking. 2. Menguraikan implementasi tahapan desain thinking, berempati, definisi, ideasi, prototipe, dan uji publik dalam proses pembuatan mocap, prototipe, sketsa awal. 3. Merancang mocap, prototipe, sketsa awal berdasarkan isu-isu yang dipilih untuk diatasi melalui penerapan desain thinking. 4. Merancang storyboard, adapun pokok materi yang dibahas yaitu Implementasi tahapan desain thinking dalam proses pembuatan sebuah desain produk. Dalam proses pembuatan desain produk ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memulai proses pembuatan desain produk, agar pembuatan desain produk lebih terarah dan terencana serta lebih mudah dimengerti oleh orang lain atau tim. Maka perlu dibuat acuan atau pedoman dalam bentuk storyboard, RD. Pengertian storyboard secara sederhana, storyboard adalah papan cerita. Namun dalam arti luas storyboard adalah sebuah desain sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Dengan adanya storyboard, maka penyampaian pesan atau ide kepada orang lain akan menjadi lebih mudah dimengerti. Sedangkan dalam proses berkarya seni rupa storyboard adalah rancangan yang berisi sketsa, atau gambar proses berkarya seni rupa yang disusun berurutan sesuai dengan langkah kerjanya, yang disertai dengan keterangan yang jelas dan rinci. Storyboard digambar menggunakan kertas gambar disusun seperti komik dan beri nomor urut sesuai dengan urutan langkah atau proses kerja. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana cara membuat storyboard. Adapun langkah-langkah dalam membuat storyboard pembuatan desain produk adalah sebagai berikut. 1. Tulislah judul storyboard, contoh cara membuat box file dari bambu. 2. Keterangan kegunaan produk, alat dan bahan yang digunakan serta teknik utama yang digunakan, contoh kegunaan produk untuk menyimpan atau merapikan dokumen dengan ukuran kertas folio, alat dan bahan yang digunakan, alat, pensil, penghapus, penggaris, gergaji kayu, golok, kater atau pisau. 3. Gunting, bahan, bambu tali kering, lem korea, lem kayu, kertas karton, ket semprot, transparan, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. 3. Membuat sketsa desain, sketsa adalah urayan ide awal berbentuk gambar yang berfungsi untuk mewakili gambar akhir, menunjukkan bagaimana produk mungkin muncul setelah selesai. Sketsa ini sifatnya sementara, kasar dan menggunakan goresan-goresan garis pontan. 3. Membuat sketsa teknis, sebuah sketsa teknis yaitu sketsa desain yang menunjukkan dimensi dengan ukuran bagian-perbagian secara rinci. Biasanya digambarkan menggunakan skala dengan alat bantu seperti penggaris, jangka, busur, dan sebagainya. Gambar sketsa teknis berupa gambar potongan bagian-perbagian. Digambar menggunakan skala 1 banding 50 atau menyesuaikan ukuran kertas gambar, dan diberi ukuran pada setiap sisi. Gambar teknis meliputi 4. Membuat mokap Mokap adalah sebuah rancangan ataupun model desain produk yang dibuat sebagai acuan sebelum direalisasikan. Dengan kata lain, mokap adalah visualisasi untuk memudahkan desainer dalam mengeksekusi produk jadi. Umumnya, mokap akan ditampilkan ketika proses presentasi, sehingga orang lain bisa memperoleh gambaran produk. Untuk wujud tampilan mokap, bisa berupa gambar atau bentuk 3 dimensi. Dalam bentuk gambar mokap merupakan pengembangan dari sketsa awal di mana gambar yang ditampilkan lebih sempurna dan detailnya lebih jelas, bisa arsir atau diwarnai. Sedangkan dalam bentuk 3 dimensi mokap biasanya ditampilkan dengan ukuran yang berbeda atau lebih kecil dari ukuran sesungguhnya dengan menggunakan skala tertentu. Dan menggunakan bahan yang berbeda dari bahan aslinya. 5. Gambar ilustrasi proses kerja disertai dengan keterangan tertulis berupa petunjuk kerja dan keterangan teknis. Dalam pembuatan gambar ilustrasi di storyboard tidak dituntut gambarnya harus bagus, yang penting gambarnya jelas dan bisa mewakili pesan atau petunjuk yang akan disampaikan. Dalam kegiatan ini buatlah sketsa atau gambar ilustrasi yang menjelaskan apa yang harus dilakukan atau dikerjakan dalam proses pembutan produk secara urut dan disertai dengan keterangan yang rinci dan jelas berupa petunjuk dan ukurannya. Misalnya saya contohkan pembuatan box file dari bambu O adapun langkah-langkah sebagai berikut. A. Pilihlah bambu kering dengan diameter yang lebar 6 hingga 8 cm dan memiliki ruas panjang minimal 32 cm, kemudian potong dengan ukuran 32-3 buah, 15 cm 4 buah, dan 27 cm 2 buah menggunakan gergaji kayu. Untuk jenis bambu gunakan bambu tali, B. Belah masing potongan bambu menjadi dua bagian menggunakan golok kemudian bagian bambu O tersebut dibelah lagi menjadi dua atau tiga bagian sesuai dengan lebar bambu. C. Buang atau hilangkan kulit luar dan dalam dengan cara dibelah menggunakan golok atau pisau. D. Rapikan dan haluskan bagian luar dan dalam belahan bambu dengan cara diraut menggunakan kater atau pisau untuk ketebalan usahakan semuanya sama dengan ukuran 2-4 mm. E. Rapikan bagian tepi menggunakan kater atau pisau usahakan lurus dan rata agar ketika digabungkan tidak ada bagian yang renggang. F. Setelah semua belahan bambu halus dan rata kemudian susun menjadi papan di atas bidang rata, dengan panjang atau lebar sesuai dengan pola yang ada pada gambar teknis, apabila masih ada bagian belahan yang belum sama rata atau ada bagian yang renggang bisa dirapikan dengan kater atau diamplas. G. Berilah nomor urut di setiap belahan bambu agar lebih mudah untuk menyusunya. H. Siapkan kayu reng atau belahan bambu yang lurus dan rata 3 pasang masing panjang kurang lebih 40 cm serta tali atau karet bandalam. I. Susun belahan bambu. Sesuai dengan pola dan nomor urut di antara kayu reng atau bambu yang telah disiapkan untuk proses pres atau laminasi, I. Ikat dengan karet atau tali yang kuat. J. TTC menggunakan lem super atau lem G di setiap sambungan secara rata dan Bolak-balik. Tunggu berapa menit lalu lepas ikatannya. K. Setelah lepas ikatannya lalu cek kembali apakah ada bagian yang belum kena lem. Bagi yang belum kena lem, TTC lem lagi. Tunggu sampai kering beberapa menit. L. Siapkan mal cetakan atau pola sesuai dengan bentuk dan ukuran pola pada sketsa teknis menggunakan kertas karton atau tebal. M. Letakkan pola di atas papan bambu. G. Plug dengan pensil dan potong sesuai dengan pola menggunakan cuter atau gergaji kecil. N. Setelah bagian pola terpotong kemudian gabungkan satu persatu dengan cara dilem menggunakan lem super, sehingga membentuk box file sesuai dengan gambar desain. O. Amplas menggunakan amplas sedang nomor 180-240 di semua bagian terutama bagian sudut. Setelah semua bagian halus kemudian disemprot menggunakan cat pilos clear atau transparan. Untuk selanjutnya, 7. Proses pembuatan desain produk dalam bentuk prototype. Setelah storyboard selesai selanjutnya adalah proses produksi atau proses kerja sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah yang ada di storyboard. Produk yang dihasilkan masih berupa produk prototipe, yang bentuknya sama dengan bentuk sesungguhnya. Prototype sendiri bukanlah produk final yang nantinya akan diedarkan. Perlu adanya pengujian sebelum produk digunakan dan diedarkan. 8. Melaksanakan uji publik. Setelah desain produk prototype box file dari bambu bekas selesai maka perlu diuji yaitu langsung digunakan apakah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan konsep. Apabila produk prototype tersebut bisa digunakan dan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan konsep maka bisa dijadikan sebagai produk jadi serta bisa diproduksi lebih banyak. Namun sebaliknya apabila produk prototipe tersebut ada kekurangan dan kesalahan maka perlu diperbaiki lagi dan prosesnya diulang lagi dari awal sampai menghasilkan produk prototype yang sesuai dengan konsep. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!